Jumlah kasus positif virus corona di DKI Jakarta hingga 1 mencapai 13.957 kasus. Jumlah tersebut bertambah 359 kasus dari hari sebelumnya yang tercatat 13.598 kasus. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Anirus Pitawati mengatakan, dari jumlah total tersebut 9.040 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh sedangkan 691 orang meninggal dunia. Anirus Pitawati mengatakan, untuk jumlah orang dalam pemantauan saat ini berjumlah 299 orang, sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 750 orang. Secara kumulatif pemeriksaan PCR sampai dengan 10 Juli 2020 untuk wilayah DKI Jakarta sebanyak 384.684 sempel. Kemudian 10 Juli 2020 telah dilakukan tes PCR pada 5.763 orang. Sebanyak 4.850 diantaranya dilakukan untuk menegakkan diagnosis pada kasus baru. Hasilnya diketahui 359 positif dan 4.531 negatif. Anir melanjutkan, sampai hari ini sebanyak 265.351 orang telah melalui test cepat atau rapi test. Green Channel 9.151 orang dinyatakan reaktif COVID-19 dan 256.150 orang dinyatakan non-reaktif. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!